Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa kedapatan tengah menjual narkoba seorang pedagang sioma di Kabupaten Janjur berhasil diringkus polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ratusan butir obat terlarang yang disimpan di dalam roda dagangnya dan tas lempang milik pelaku. Roheni pedagang sioma yang tengah mangkal di halaman sebuah ruko di seberang kantor Dilsos di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, terpaksa diamankan oleh petugas dari Samapta, Pores Cianjur tadi malam. Karena pelaku kedapatan tengah menjual narkoba berpeduk jualan sioma kepada sejumlah remaja. Pelaku terjaring razia petugas kepolisian lantaran kedapatan tengah bertransaksi obat terlarang, jenis heksimer, dan tramadol. Pelaku tidak bisa berkutik saat dilakukan penggeledahan oleh petugas. Dari dalam tas lempang dan atap roda sioma, polisi menemukan ratusan butir obat-obatan terlarang. Selain itu, polisi juga menemukan cattingan pesanan obat dari HP milik pelaku. Pelaku langsung digiring ke Mopores Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menurut pihak kepolisian, kegiatan tersebut dilakukan dalam merangkap presisi razia miras saat melakukan penyisiran petugas mencurigai seorang pedagang siomai yang terlihat padik, ketakutan, dan gerak-gerik yang mencurigakan. Saat digilada, polisi berhasil menemukan ratusan obat terlarang siap jual dari tas dan gerobak siomai milik pelaku. Nah, dari hasil razia, selain daripada obat-obatan terlarang, Sementara kami menyisir kepada tempat-tempat yang saat ini berjualan minuman keras, terutama minuman keras rosoroso. Sementara yang kami ini diamankan beberapa dus dan beberapa minuman rosoroso dari miras tersebut. Dari dalam tas lempang dan dari dalam roda siomai, pihaknya menemukan 150 butir obat-obatan terlarang berjenis ramadol dan heksimer. Hingga akhirnya pelaku langsung diamankan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga berhasil menyita sejumlah dus yang berisi miras dari sebuah depot jamu yang lokasinya tidak jauh dari pedagang siomai yang diamankan. Heri Setiawan, Bandung TV